itu kan sama dengan perdebatan begini ini rungan otanan, awas kena salah itu so gede Imam Shafi'i itu orang paling teliti masalah neka sehingga dia mengatakan neka itu harus ada walinya terus harus ada dua saksi dua saksi itu harus adil, walinya pun harus adil, terus walinya ditentukan, harus bapak, kalau bapak mati mbah, kalau banyak gak ada akun saking pokoknya betul wali ini diatur sehiti Abu Hanifah itu aca-acaan ngomong neka wali sementing izin rata kong, soalnya wala ya wais saksi cik facek, cik keriting rapobos, pokoknya saya unik-unik ini, Abu Hanifah sudah terkenal saya unik-unik ini, masyur saksi facek ya, rapobos pokoknya saya unik-unik ini Abu Hanifah penggemar Shafi'i tentu membela imamnya, karena ini urusan duduk, yukhtatu fil abdo malayuhtatu fil hiriah, itu masyur dalam asbawan notri, yukhtatu fil abdo malayuhtatu fil hiriah kalau urusan kelon, pornografi ini harus ikhti karena kalau halal harus pasti halal kalau ada wali, ada duasa, semua macam-macam malayuhtatu fil hiriah jadi hukum mu'amalat lianir teliti lah, tapi urusan neka harus teliti tapi apa ini sebab? penggemar Abu Hanifah itu seharang kitab jenisnya man usif an neka wa man usifah wali kitab itu juga juga wujudul neka versus sifah sifah itu jina malah ini nge-nge-nge tiba nan rangno keluhuri keluarga di nabi ini, mengedali malam satu mulut kalau ini akad depan itu pun mulut dan pun tak sarang terus kalau butun sakit akad depan terus kalau lah nge-mun siap-siap dan mulut dan tengin kulur di akad ngajeng ini pas wonton acara dan sarang terus walhasil di antara pujian para orang-orang pinter itu keluarganya nabi itu disebut tarokus sifah falam yusib hum aruhu min adamiu waila abihi wawu di antara kelebihan keluarga nabi sebelum ada islam pun sudah punya tradisi meninggalkan apa? sifah bahkan Abu Lahab Abu Lahab, Abu Jahal masih omletillah itu raih soh kok itu mau ada tarikh ketika Abu Jahal tukang dimenang wotan Abu Lahab kaya wotan apalagi mbak-mbak yang nabi yang lanjir orang kira mau pernah paman saja enggak apalagi mbak-mbak yang nabi yang apa? lanjir kaya sayyid abdu sayyid abdu Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi mana? lah Hashim ini yang punya adik namanya Muttalib yang suatu saat ngelahirin Imam Shafi mulanya darani Shafi ini Bani Muttalib buatan Abdil Muttalib Muttalib saja Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim lah Hashim gak ada dulur yang terkenal lukali Abdus Hamcin itu yang lahirin Bani Umayyah paham ya gulungannya Abi Sofyan Mu'awiyah jadi Bani Abdil Samsim termasuk sayyidina Osman bin Afani Bani Abdil Muttalib Muttalib ini yang suatu saat ngelahirkan Imam Shafi lah zaman sugeng tiga bersaudara ini yang rukun yang lorotok ya itu Muttalib Abdil Samcin muli disik ke rukun itu tukar sampai pas itu ada orang yang orang sepuh carusaki orang sepuh yang lorotok anak turunnya itu tukaran terus kalau wangkai cerita seidina Ali kan malah jalur Bani Hashim Muttalib bin Abu Talib bin Abdul Muttalib Mu'awiyah jalur ya abdu Samcin Mu'awiyah bin Abdi Sofyan bin Harab Mu'awiyah bin Harab bin Umayyah bin Abdi Samcin ya itu tukaran ya itu tapi mereka Mbah-Mbahnya Nabi itu punya tradisi taruhku sifah hafalam yusibhum aruhu min Adamiu wailadium cara orang-orang Hanafi begini cara berpikir kalau syarat nikah itu susah kemudian orang susah nikah dan ngebet itu yang pilih ini sifah kalau baca ini malah kalau syarat nikah itu susah bapak izin semacam-macam kalau syarat nikah itu susah terus orang ngebet terus jadi yang salah dipenggemari Abu Hanifah cara berpikir bunuh tapi terus lakoni ilmu nak syarat nikah ketat orang ngeertifikan tanah itu kan tidak 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 pilihannya terus SPPT perkaraan ini tidak 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 pilihannya tidak 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 halal tidak 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 apukhhanifah itu orang yang berpikir bunuh itu tidak tidak halal itu yang berpikir yang berpikir halal tapi terus berpikir maksudnya misalnya wali yang mengizinkan raper yang akad yang sahid yang adil adil yang berpikir ini ini penting saya utarakan karena seperti sholat saja tidak tidak kalau saya ditanya sholat pakai serban sama enggak baik mana baik pakai serban pakai minyak sama enggak siwakan sama enggak bagus siwakan tapi ini standar ideal tapi bayangkan kalau seluruh ulama sholat serbanan si ridaan si enggak ada yang enggak akhirnya umat berat mergok polisi satpam kernebis mergok kini ngur ngapas sholat pelayan si boleh serban ngur pemulung tengah pemulung ngapas sholat ya repot mulanya jabir bin abdillah termasuk sohabat sepuluh kajin nabi jabir bin abdillah ini nanti mau masjid pokoknya sholat di depan ngapas ini enggak ada serban tidak ada di channel di channel di channel di channel di sholat sarongan sitok sarongan sitok di talek di bulu paham ya itu riwayat bukhari di kitab ilang halaman 75 bukhari 21 ilang sarang kebetulan ada anak-anak sarang yang ngaji sorokan bukhari jadi selain kalau sinal ada yang sorokan terus si tadi si tabiin tabiin itu jabir itu menangi tabiin ya jabir itu menangi banyak tabiin dan jabir itu sohabat yang sepuh sangat tabiin secara rangka anak sholat di serbanan yuridaan komplit paket komplit malah hasil terus jabir itu ditakok ya sahib rasulillah dengan sahabat anak sholat terima macak tapi dari di serban saya serban ditakok tapi di channel saya menarik saya ini jabir ini saya tidak saya lihat liyaroni al-ahmad misluk saya bintu bintu saya bintu dari liyaroni al-ahmad misluk sebagian itu liyaroni al-juhal misluk bintu bintu kaya kurah syarat saya sholat ini ada aksesoris lengkap akhirnya ini ya akhirnya ulama-ulama wali modifikasi ilama modifikasi sholat itu biasa nganggu hem biasa akhirnya polisi sholat yang nganggu seragam polisi anak pangki yang nganggu seragam ya resiko itu akhirnya sholat yang penting sholat rapro boleh selana cingkrang rapro boleh jubah pokoknya yang penting nah kenapa demikian karena seperti abu hanifah di mam safi kalau kamu membayangkan sholat ideal oke bagus ada minyak ada rida ada jubah tentu bagus tapi kalau ini kamu lakukan secara massal pasti nanti dikira ini syarat maksa dan kalau sudah dikira syarat syarat pasti berat bagi umat karena umat ada yang polisi ada yang kernet ada yang satpam ada yang bakul sayur kayak apa susahnya jadi akhirnya orang pemula ngurinya orang untuk pulungan tapi jaga anak tengah perjalanan apa perepot dan itu tren yang dilakukan Rasulullah tren maksudnya nabi itu sering berkeinginan sesuatu itu penting tapi dibatalkan karena takut masak masak misalnya nabi ini kan siwak itu penting berrokoan pisan rokoan panggituru terus langsung rokok yang murah normalnya yang seperti ini kan harus siwakan harus normalnya tapi kalau diharuskan menjadi ber dan tren nabi kalau seperti itu berkata 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 tidak wajib artinya nabi itu berkali-kali ingin mewajibkan tapi keinginan mewajibkan dibadalkan dengan seperti itu selama memikir berkata yang penting selama 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 terus yang biasa kenapa saya milih putih yang misalnya serbanan misalnya jubahan saya tinggal sunnah rasul nabi itu seneng putih ya sudah serah jubahan di lingingan sunnah rasul itu putih makanya saya itu hampir tidak pernah pakai batik tapi tidak seneng mereka larang keren saya sering seragam batik yang putih putih itu kadang saya saya menggunakan saya saya menggunakan saya 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 mencari saya saya non sampai saya saya mencari saya saya putih saya tidak tidak saya mencari itu saya mingguan saya berarti nanti gue senang, nanti gue senang, dan gue ada di duit, kadang mau nganggu ya mau nutupi maharatnya macem-macem lah, tapi gue kan macem-macem, mau tau gak berpaham NKRI harga ini kan nasional, haji apa? gue gak mau batik, bisa ngeleng-ngeleng bisa ngeleng-ngeleng umrah atau haji, kan diseragam ibadik wah, nanti gue gak mau batik tadi gue sama-sama pesawat, sama-sama rombongan suara nabi keberadaan, wah, matik akhirnya gue udah ketua nih, pak, lalas batik urusoh, iya tau, mbak, ada alasan wah, batik urusoh, gak apa-apa, pakai putih gak apa-apa pas sengwansi nyari atno putih, malah pas, patik sembrono, haji cara tolak tapi wajan nutik rahasia, haji karena pikiran saya sederhana, mbaknya nakwes raiso, sunah rasul yang ideal itu jangan ditinggal sama sekalipun sudah kok idap kema lahidrokukullu, lahidrokukullu, kalau gak bisa ideal, jangan sama makanya saya itu kemana-mana itu bawa sikat, di tas saya itu ada sikat, di kantor saya ada sikat minyak ya dimana-mana, janganlah minyak itu lupa jumlahnya karena tadi, nakwes raiso ngangguh jubah ya, sholat itu sikatan, benora sama wujud badian gak sikatan ya, berokok, bariku sholat kukur-kukur itu juga orang yang sunah rasul dong, satu-satunya sunah rasul ya maksik madem ngulon itu sekarang itu, maksik madem itu ngulon, nak salam ngalur sih, sekarang itu dong tapi jadi ya kok jadi trennya ulama itu tadi, mempermudah halal biar yang haram tersingkirkan atau seperti Imam Shafi'i, masalah buduk, masalah senggama hubungan inting itu repot dipastikan kekhalawannya itu 100% makanya cara pandangi Imam Shafi'i, nikah itu ketat ketat sekali madem-madem Shafi'i, sampai walinya saja yang jelas bapaknya harus adil ayo ribet walimu, kadang rentenir, kadang maklar, menggabungi ini bodohnya sholat itu lagi wini, dunyanya Pak Dennyo dintit itu ada yang berkabar, yang bertuam tukang ngendit, dunyanya ya itu ada kue raya rasa, orang walimu itu pasang, misalnya jelam-jelam, khanafi anggar bongsa nguna, sanggar ngaco mulanya kalau anak kadang-kadang ngakak santri padang hal ini bapaknya hal ini ya ini Shafi'i nama khanafi'i 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 mesti say, khanafi'i khanafi'i ya dilakukan anak Shafi'i tapi keyakinannya anak Shafi'i, wali ini kudu adil, dua saksi ini kudu rai rai, zaman akhir gue hasil khanil khanil, khanil khanil, khanil, khanil terima kasih